selamat menikmati dan ketua lembaga startup dan inkubator dari Kadin Paradigma Baru Alhamdulillah yang bisa disebut startup and inkubator chief Abang Guru ini ayah dimari sama Bang Agus Ahdiat praktisi dan juga guru dari UMKM jadi kalau antum istilahnya UMKM guru Bang Alhamdulillah sekali lagi Abang Ponyaninya Mbabeh kita ucapkan selamat atas pelantikan dan pengukuhan dari pengurus Kadin Paradigma Baru yang dilantik pada Kamis yang tanggal 27 Mei bulan kemarin Alhamdulillah Abang Ponyaninya Mbabeh disini kita akan berbincang-bincang ngobrolin dan masih mikirin UMKM ya Bang Agus ya masih mikirin UMKM Abang Ponyaninya Mbabeh jadi apa itu usaha mikro, kecil, dan menengah disini Alhamdulillah pekan lalu kita sudah melakukan seri yang ke-1 insya Allah kita akan membuat 8 seri dengan beberapa topik tapi ada topik-topik yang kita akan sampaikan sedikit berulang-ulang agar kita paham juga ya Bang Agus ya kita sama-sama belajar ya jadi dari seri yang ke-1 sampai seri yang ke-8 itu kita mempunyai topik seperti posisi UMKM yang sangat strategis dan permasalahan umum UMKM nah di seri ke-1 ini kenapa kita bilang posisi UMKM ini yang sangat strategis kita bisa melihat sendiri semua juga sudah tahu ya Bang Agus ya pada krismon kemarin bagaimana usaha mikro, kecil, menengah kita ini bisa menopang ekonomi dan juga peran UMKM disini sangat menjanjikan pada 2018 menurut Kemenkok di statistik terakhirnya UMKM itu tercatat memberikan konstribusi 57,8% terhadap produk nasional produk domestik bruto PDB Indonesia jadi national jadi gross domestic product produk domestik bruto kita dengan nilai 8.573,9 triliun dan pada tahun 2019 yang lalu menyumbang sampai 60% PDB produk domestik bruto kita dan 14% dari total ekspor nasional wajar jika pemerintah sangat optimis dan kita pun optimis sebagai pelaku usaha dan ini memang momentum yang sangat bagus untuk secara eksponensial mengembangkan UMKM jadi sesuai dengan program kami di Kadin Paradigma Baru yang sangat dekat menopang UMKM dengan program UMKM Next Class ya bang ya dengan programnya abang kita Bang Radian Teddy dan juga dengan program kita next go to the next level juga UMKM go public nanti kita akan bincang-bincang dalam hal itu juga ya bang Angkus ya dan disini kita melihat kalau ekonomi kita itu lebih banyak digerakkan oleh konsumsi rumah tangga oleh karena itu produk lokal kita UMKM kita itu sangat-sangat penting dalam menopang ekonomi nasional Indonesia negeri kita yang tercinta ini dan bagaimana kita bisa bersaing di tengah-tengah di kancah global di masyarakat ekonomi ASEAN khususnya di secara regional nah di bincang-bincang UMKM kita ini di seri ke-1 kita akan bicarakan posisi UMKM yang sangat strategis yang tadi kita sudah bahas permasalahan UMKM dan di seri ke-2 kita akan juga berbincang-bincang mengenai pengertian dan klasifikasi UMKM ketentuan undang-undang microfinance jadi bagaimana kredit mikro mikrofinansial itu kaitannya dengan UMKM ya bang Angkus ya dan pemberdayaan UMKM peningkatan kapasitas penumbuhan iklim usaha pengembangan UMKM program pemulihan ekonomi untuk UMKM strata UMKM antara karakteristik VS Solusi nah disini kita akan kupas tuntas asal-muasalnya UMKM dan bagaimana kita menghadapi dunia ekonomi secara global sebagai UMKM yang hebat dan tangguh karena kalau kita google saat ini atau kita ketik di youtube dan kita ketik UMKM enter itu yang ada semuanya itu orang-orang cuma cari bantuan doang nih bang artinya bantuan likuiditas secara langsung kepada UMKM jadi kebaliknya UMKM itu kayaknya butuh bantuan aja gitu nah disini kita akan mengupas melihat paradigma yang baru bagaimana UMKM itu bisa menjadi tangguh dan hebat dengan keilmuannya nah seri ketiga keterkaitan UMKM khususnya usaha mikro dengan pengentasan kemiskinan bagaimana UMKM ini mempunyai peran yang sangat penting secara inklusif secara inklusif di sektor ekonomi ya bang Agus ya piramida kemiskinan dan poverty alleviation penurunan angka kemiskinan dan juga perubahan paradigma dari microfinance nah jadi bahasa kaliannya nih abang pohon cancingnya ababe paradigm shift of microfinance bagaimana produk-produk lembaga keuangan mikro atau yang kita sudah banyak temukan di Indonesia itu dapat mengangkat lagi jadi kita nanti akan sharing ilmu dan belajar bagaimana mengangkat kapasitas UMKM lewat keuangan mikro ya bang ya langsung go to the next level jadi sebenarnya bukan modal yang jadi masalah ya bang ya ilmu dan keinginan jadi manjada wajada when there is a will there is a way nah di seri berikutnya kita akan bincang juga mengenai sustainability of microfinance bagaimana prinsip-prinsip dari keuangan mikro dan faktor-faktor suksesnya dan juga kita akan bahas lagi di seri kelima mungkin di seri sebelumnya juga kita akan bahas secara sedikit lima permasalahan umum UMKM dan tiga tiga solusi pemberdayaan UMKM dan yang terakhir kita akan bahas juga mulai dari seri ke-6 dan ke-8 program UMKM naik kelas dan juga pendampingan persiapan IPO nah ini yang insya Allah luar biasa nih Bang Agus jadi how small medium enterprise jadi usaha mikro kecil menengah ini bisa menjadi tangguh hebat go digital go international and in the next level itu semua kita akan go public nah UMKM go public nah disini saya David Darmawan start up dan inkubator chief dari lembaga start up dan inkubator kadin Indonesia paradigma baru bersama UMKM guru kita Bang Agus ahdiat yang dimana beliau lahir secara profesional dari kancah dan kawah candrimuka UMKM domestik artinya nasional dan juga luar negeri silahkan Bang Agus langsung memperkenalkan diri dan kita lanjut insya Allah baik terima kasih Pak David atas apa undangannya untuk berbincang bincang di acara ini dan tentunya saya sangat senang dan ini merupakan seri kedua dari perbincangan kita ya ya kita masih pusing karena masih mikirin UMKM betul memang ini adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak David masalah UMKM ini sangat strategis ya karena menyangkut hajat hidup orang banyak ya dan juga memang sebagian besar dari populasi kita paling banyak itu ya memang yang paling mendasar adalah UMKM ini usaha mikro ya kemudian kecil dan menengah jadi kaitannya dengan program kita dalam rangka UMKM go public tentunya kita akan bicara dari yang paling kecil ya usaha mikro nanti jadi kita nanti akan apa berbincang-bincang tentang apa itu usaha mikro usaha kecil dan usaha menengah kemudian permasalahannya apa dan kemudian nanti solusinya seperti apa jadi kalau kita merujuk pada ketentuan undang-undang maupun peraturan pemerintah usaha usaha mikro ini sudah banyak mengalami apa ya perubahan yang cukup signifikan dalam rangka memberikan kemudahan kepada usaha mikro kecil dan menengah supaya bisa berkembang dan naik kelas kita lihat saja misalnya adanya ketentuan tentang peraturan pemerintah nomor tujuh ya tahun 2021 yang merevisi undang-undang sebelumnya jadi dilihat dari ketentuan tersebut tampak bahwa ada definisi usaha mikro kecil menengah yang mengalami perubahan yang cukup signifikan kalau kita lihat perubahan mendasar itu dari klasifikasi berdasarkan modal usaha dan omset atau pendapatan penjualan per tahun itu dari masing-masing kelompok itu mengalami peningkatan jadi contohnya disini kriteria untuk usaha mikro yang dulunya kekayaan bersihnya maksimal 50 juta sekarang dinaikkan dengan ketentuan modal usaha sampai dengan 1 miliar ini kemudian usaha kecil juga mengenai peningkatan dulu didefinisikan sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 sampai 500 juta sekarang adalah usaha perorangan maupun badan usaha yang memiliki modal usaha 1 sampai dengan 5 miliar ini peningkatan yang luar biasa dan menengah juga menjadi modal usaha 5 sampai dengan 10 miliar dari perubahan tersebut tampak bahwa pemerintah ingin memberikan apa kemudahan yang seluas-luasnya kepada sebagian besar pelaku usaha jadi ada dengan adanya perubahan ini otomatis akan meningkatkan jangkauan para pelaku usaha yang bisa menikmati fasilitas kemudahan dari pemerintah jadi karena kriterinya semakin besar omset juga semakin besar terlihat dari usaha mikro yang dulunya sampai dengan 300 juta sekarang dirubah menjadi sampai dengan 2 miliar jadi yang dulunya itu dikelompokkan sebagai usaha kecil sekarang dikelompokkan sebagai usaha mikro ya bukannya penurunan tapi ini malah adanya perluasan jangkauan supaya usaha kecil yang dulunya mungkin tidak mendapatkan kemudahan akan mendapatkan kemudahan dari pemerintah jadi tampaknya seperti itu jadi itu menunjukkan perhatian yang sangat besar kepada para pelaku usaha UMKM untuk bisa menikmati fasilitas yang diberikan sehingga otomatis nanti anak ada yang naik kelas dan insya Allah kita dorong juga malah nanti akan go public ini yang program dari Kadin saya lihat sangat bagus untuk bagaimana mendukung upaya ini supaya sebagian besar dari UMKM yang ada ini bisa go public disini Bang Agus kita melihat dari peraturan dari peraturan pemerintah yang tadi peraturan pemerintah nomor 21 ya nomor 7 ya tahun 2021 itu adalah merupakan turunan dari undang-undang dari undang-undang citaker ya nah disitu kita bisa memahami pengertian dan klasifikasi UMKM ketentuannya cuman bagaimana nanti UMKM sendiri bisa lebih memberdayakan UMKM itu meningkatkan kapasitasnya melakukan penumbuhan iklim usaha pengembangan UMKM dengan sendirinya dan juga termasuk di saat pandemi ini pandemi COVID-19 yang bisa dibilang dari tahun kemarin ini ini kan banyak juga nih bisa dibilang usaha mikro kecil menengah kita yang terpukul ya insyaallah mudah-mudahan ini bukan COVID cuman keselak aja amin jadi bagaimana skema pemulihan dari pemerintah itu sendiri karena kalau kita lihat sekarang sekarang yang seperti tadi kami sampaikan di awal Bang Agus ini semua orang ini pada cari bantuan kan sekarang tapi bagaimana kita tidak tidak memiliki bantuan tapi membuat memiliki atau membangun UMKM yang tangguh yang hebat yang naik kelas yang go internasional dan insyaallah go public seperti apa sebenarnya ini Bang Agus serata UMKM antara karakteristik dan solusinya itu Bang Agus baik kalau kita lihat dari program pemulihan ekonomi nasional ini untuk bisa membantu UMKM agar terus naik kelas ini pemerintah sudah mengeluarkan program pemulihan ekonomi mencakup pemberian subsidi bunga kur itu kredit usaha rakyat itu jumlahnya itu lewat lembaga keuangan betul lembaga keuangan bank dan baik itu bank BUMN kemudian beberapa bank BPD juga mengeluarkan program kur ini dan ini pemerintah menyediakan subsidi kur yang cukup besar sehingga bunga yang dinikmati oleh para pelaku usaha juga akan semakin rendah dan juga banyak produk-produk keuangan lembaga finansial yang tentu harus terdaftar dan diawasi oleh OJK tentunya yang bisa langsung memberikan kemudahan pendanaan mikro jadi tidak hanya pinjaman dalam bentuk pinjaman saja ada juga modal ventura ada juga macam-macam bentuk pendanaan pinjaman yang tanpa agunan yang intinya bisa memudahkan para pelaku dan praktisi ekonomi mikro karena kalau kita bilang praktisi ekonomi mikro kita melihat bagaimana seorang individu berjualan atau seorang ibu rumah tangga yang memiliki modal kecil tapi mentransformasi modal kecilnya itu menjadi satu produk atau satu jasa yang kemudian dijual di satu lingkungan tertentu yang kemudian insya Allah bisa menopang menopang penghidupan keluarganya atau bisa memberikan nilai lebih nah jadi disinilah konsumsi rumah tangga yang sebenarnya itu harus ditopang dengan sendirinya oleh kegiatan dan aktivitas dari pelaku mikro itu sendiri nah bagaimana kita melihat kemudahan kemudahan yang bisa didapati oleh seorang pelaku usaha mikro Bang Agus jadi bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri layaknya sebagai pelaku usaha mikro atau individu individu tertentu yang memang bergulat karena kalau kita bicara usaha mikro kita disini bukan bicara bisnis gede-gedean Bang Agus kita bicara bisnis harian bahkan ada yang modalnya cuma beberapa ratus ribu atau satu juta dua juta tapi dengan praktik ekonomi seperti ini dengan dengan proses transformasi modal seperti inilah yang bisa menopang penghidupan masyarakat banyak masyarakat luas karena bisa disimpulkan secara statistik pelaku UMKM di Indonesia itu kira-kira jumlahnya hampir lebih dari 56 juta dari total populasi Indonesia yang jumlahnya hampir 250 juta kalau saya tidak salah bisa kita recheck lagi statistiknya dan kalau kita bisa prosentasikan rasionya itu kira-kira pelaku usaha mikro kecil menengah itu mewakili 90% lebih dari pelaku sektor ekonomi kita ya kita lihat pada saat kita keluar dari studio dari studio kita ini studio youtube rumah betawi bangkit kita lihat ada yang jualan somai ada yang jualan basok ada yang jualan itulah para pelaku pelaku usaha mikro kecil menengah kita jadi bagaimana harapan dari bang agus sendiri untuk meningkatkan kapasitas mental dan profesional UMKM kita nanti kita akan bicara tentang bagaimana bentuk pemberdayaannya tapi sebelum itu kita bicara dulu kurang lebih program-program atau insentif yang ada dari pemerintah supaya para pelaku usaha UMKM ini khusus yang mikro bisa berkembang dengan baik jadi ada misalnya bang David mengatakan kredit yang tanpa agunan jadi untuk mikro itu sudah kur mikro itu sudah tanpa agunan jadi betul-betul yang dinilai adalah kelayakan usaha jadi itu cuma modal KTP doang kali ya KTP tapi kita kadang harus hadir ada yang online ada yang harus hadir makanya nanti di seri-seri kita berikutnya kita akan berikan contoh-contohnya langsung ya tetapi tetapi usahanya memang harus harus bagus artinya tidak bisa kita mengajukan kredit usahanya berjalan kurang bagus walaupun ketentuannya tanpa agunan tetap bank memiliki apa ya hak untuk menolak kalau tidak layak kalau tidak layak jadi tetap penilaiannya adalah kelayakan usaha itu sampai dengan 100 juta tanpa agunan dan mungkin ke depan akan dinaikkan terus itu untuk kebutuhan modal kebanyakan ya dari para UMKM betul oke kemudian disamping memberikan subsidi bungapur pemerintah juga memberikan restrukturisasi kredit jadi seperti yang sudah dilakukan pada saat pandemi kita ini saat pandemi ini kan yang paling terpukul adalah usaha UMKM jadi banyak yang usahanya mengalami penurunan nah kemudian nanti dinilai oleh bank berapa apa keringanannya akan diberikan kepada UMKM tersebut nah nanti keringanannya yang diberikan tersebut akan diklaimkan kepada pemerintah jadi pemerintah menyediakan dana untuk restrukturisasi kredit seperti itu kemudian juga ada pemberian jaminan modal kerja jadi itu melalui lembaga penjamin dalam bentuk premi jadi nanti preminya ditanggung oleh pemerintah sehingga lembaga penjamin bisa memberikan jaminan kepada para pengusaha yang menikmati kurut tersebut kemudian juga insentif perpajakan jadi ini adalah kemudahan-kemudahan atau insentif yang diberikan pemerintah untuk mendukung UMKM kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak David tampaknya hampir semua UMKM menghendaki adanya apa pinjaman yang tanpa bunga atau misalnya bahkan kalau bisa tanpa mengembalikan artinya insentif yang sebesar mungkin nah ini tentunya kita bicara tentang teori bagaimana memberikan pemberdayaan kepada semua lapisan kelompok usaha atau semua lapisan masyarakat nah ini tidak terlepas dari bagaimana apa teori-teori pengentasan kemiskinan teori-teori pemberdayaan UMKM itu harus masuk ke sana sehingga akan kalau kita akan memberikan insentif itu akan berdampak positif kepada penerimanya maupun kepada lembaga yang mengeluarkannya jangan sampai nanti dapat duit dapat duit itu dia tidak terpasang sehingga untuk kedepannya tidak ada lagi insentif tersebut karena sudah habis jadi nanti berikutnya kita akan bicarakan tentang bagaimana sebaiknya memberikan pemberdayaan kepada UMKM saya sebenarnya Bang Agus tidak sabaran untuk membahas di sesi materi-materi kita yang sebenarnya untuk sesi berikutnya ketidaksabaran ini adalah perwujudan dari bagaimana saya secara pribadi juga dari dulu sekarang mau itu saya atau anggota keluarga saya atau teman-teman saudara saya kita ini dari dulu memang melakukan transformasi modal modal kerja dan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita kita ini memang praktisi UMKM cuman kadang kita tidak sabar juga untuk sharing kepada teman-teman kita dan para pegiat UMKM lainnya bagaimana sebenarnya menciptakan UMKM yang tangguh memulai dari mana apakah itu dari mindset kita pengertian paradigma usaha yang ada karena bagaimanapun kita melakukan bisnis itu kan harus dengan hati maksudnya kita suka mengerjakan apa kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka pasti hasilnya akan lebih bagus daripada melakukan sesuatu yang kita tidak suka itu sudah pasti itu satu keticayaan tapi di seri-seri kedepannya dari yang tadi Bang Agus sampaikan bisa gak sekarang Bang Agus sharing sama kita pengalaman Bang Agus itu dulu yang bisa dibilang ada nih usaha mikro di luar negeri mungkin kita akan ulangi lagi sedikit cerita yang di sesi yang ke satu tapi bagaimana sih sebenarnya rantai ekonomi satu negara atau rantai ekonomi kita yang ada ekonomi ini rantai ekonomi ini tuh bisa saling mendukung gitu Bang Agus jadi gimana sih ceritanya nih biar UMKM itu tumbuh bareng karena kalau kita kaya sendiri kan gak enak juga nih punya rumah keren sendiri contohnya ya tapi kalau semuanya itu secara universal terpenuhi kebutuhannya tidak terlalu terlampau jauh atau terlampau rendah disinilah nanti yang Bang Agus sampaikan tadi bagaimana nanti konsep atau skema teori ekonomi atau pengentasan kemiskinan itu bisa kita implementasikan secara real lewat peningkatan UMKM ini nah seperti apa sebenarnya praktek-praktek yang sudah dilakukan selain dari Indonesia mungkin bisa dilihat contoh-contoh dari negara-negara yang Bang Agus pernah pelajari atau belajar disana baik mungkin kita bisa ditampilkan mengenai selain pengembangan UMKM secara umum jadi kalau kita lihat piramida ekonomi itu di seluruh dunia begitu juga di Indonesia pasti yang paling besar komposisinya itu adalah lapisan masyarakat bawah yang sangat miskin itu jumlahnya sangat banyak kemudian kalau kita kelompokan lagi diatasnya adalah lapisan masyarakat yang miskin tapi masih ya ada pendapatan ininya lah rutinnya sedikit ya jadi dikesebut dengan kelompok relatif yang paling bawah itu adalah yang sangat miskin kemudian juga diatasnya lagi ada middle income kelompok yang sudah penghasilannya dia antara 3.000 sampai 20.000 dolar per tahun dan diatas negeri yang makmur kelompok affluent ini semua di seluruh dunia pasti sama kelompoknya akan kelompok-kelompok masyarakat akan bentuk piramida seperti ini jadi yang paling besar yang paling bawah adalah kelompok paling miskin nah dalam dunia usaha pun sama ya ini yang apa yang paling bawah adalah kelompok usaha mikro jadi kalau kita gak usah kemiskinan dulu dah kita bicara dengan kelompok usaha aja jadi kalau kita apa kita gambarkan ya antara kelompok usaha yang paling bawah adalah yang paling apa aduh selesai jadi kita bisa membayangkan dengan dengan pencapaian kegiatan UMKM ini ini yang bisa mengangkat harkat martabat khayalak ramai masyarakat luas dengan meningkatkan kapasitasnya sebagai unit-unit ekonomi ya jadi kita memberdayakan kelompok usaha ini sesuai dengan tingkat usahanya jadi jadi kalau kita bagi dari yang paling bawah ini adalah kelompok masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan seperti yang kemarin abang kita sampaikan juga ya ada yang mikro tunas mikro mekar mungkin ke depannya kita akan lebih banyak sharing lagi sama beliau juga jadi kalau kita lihat ada garis kemiskinan kalau menurut ketentuan foodbank kan antara 1 sampai 2 dolar ada yang per hari ada yang menyertakan 1 dolar ada yang menyertakan 2 dolar per hari kemudian di atas itu berarti sudah di atas garis kemiskinan nah untuk kelompok usaha yang penghasilnya sangat rendah di bawah garis kemiskinan tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda dengan yang di atas jadi kalau yang di bawah itu dia membutuhkan bantuan yang sangat bergesak terutama untuk kehidupan sehari-hari oleh sebab itu di sisi lain dia belum memiliki usaha yang yang stabil yang bisa menghasilkan secara rutin pendapatan yang bisa menopang hidupnya oleh sebab itu kepada kelompok ini yang bisa diberikan adalah dalam bentuk program-program yang bersubsidi program-program yang bersubsidi bahkan yang paling bawah itu dalam bentuk bantuan langsung tunai jadi seperti yang ada sekarang ini seperti yang ada sekarang untuk lapisan-lapisan tertentu itu bantuan langsung tunai nanti begitu dia meningkat atau kepada kelompok yang di atas garis kemiskinan itu bisa kita berikan kredit program yang sedikit komersial sedikit komersial dengan tetapi dengan berbagai kemudahan sehingga mereka bisa mengakses pendanaan tersebut jadi misalnya kita berikan micro lending itu kan dia bisa mengakses dana tetapi dengan misalnya jaminan yang tidak terlalu formal cukup surat keterangan usaha dari kepala desa atau Pak Camat kemudian juga dengan status jaminan yang masih girik itu bisa mengajukan pinjaman kalau misalnya dia sudah mantap usahanya sudah stabil baru dia bisa mengakses lembaga perbankan formal komersial lembaga bank komersial dengan perseratan yang lebih formal jadi misalnya jaminannya bisa dalam bentuk sertifikat tak milik dan sebagainya nah ini tentunya untuk kelompok-kelompok usaha ini bisa kita perlakukan secara berbeda tidak bisa misalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Bang David bahwa mereka ingin hampir semua kelompok usaha ingin mendapatkan bantuan yang gratis dari pemerintah itu kan tidak bisa karena bantuan juga sifatnya sangat terbatas sehingga hanya bisa diberikan kepada kelompok yang betul-betul membutuhkannya dan kelompok yang sudah menerima bantuan tersebut tidak selamanya harus mendapatkan bantuan tapi begitu dia sudah berkembang usahanya dia sudah berkewajiban untuk beralih ke pinjaman yang sifatnya komersial jadi seperti misalnya kur itu kan dibatasi berapa kali pinjaman setelah total tiga kali misalnya kemudian dia hanya boleh mengakses kredit komersial sebenarnya kalau kita lihat pengalaman Indonesia kalau Indonesia punya cerita dengan pengalaman abang yang di luar bagaimana program pemerintah kita untuk pemberdayaan dan khususnya program yang kita punya untuk pemulihan UMKM kita sekarang karena kalau bisa dibilang pemulihan ekonomi nasional kita sekarang ini karena pandemi COVID-19 ini itu kan secara prioritas pemulihan UMKM dulu karena 90% ekonomi kita ditopang UMKM jadi bagaimana kalau yang Bang Agus bisa lihat Indonesia itu seperti apa at this moment compared to other countries kalau kita lihat dengan negara-negara lainnya pemerintah kita sejak tahun 2008 pemerintah kan mengeluarkan kur itu sangat bagus sekali dampaknya terhadap dunia usaha di Indonesia jadi dulu yang sebelumnya kelompok usaha yang tidak mendapatkan sangat sulit untuk mendapatkan bantuan dengan dalam arti subsidi bunga saya ingat juga tahun-tahun itu ada saudara saya yang dapat kreditan pagunan dari desa dengan 5 juta rupiah beliau bikin bisnis kuliner sekarang Alhamdulillah hidupnya sudah lebih dari layak Alhamdulillah itu saya ingat dan pertama kali saya pribadi mulai bisnis pun juga tidak lebih di beberapa tahun yang lalu kurang dari 20 tahun yang lalu pertama kali kita mulai bisnis modal awal kita juga kurang dari 5 juta istilahnya tapi itu pinjeman dari saudara bukan dari pemerintah tapi cukup juga untuk menopang di awal-awal jadi kalau saya secara pribadi melihat program ekonomi nasional kita saat ini yang ada 2 program besar untuk memulihkan UMKM yang tadi Bang Agus sampaikan itu yang pertama adalah restrukturisasi atau relaksasi pinjaman selama 6 bulan dan fungsi dibungan 6% untuk UMKM yang didalai bankable sedangkan UMKM yang masih unbankable itu bisa lewat modal kerja bantuan presiden banpres produktif yang usaha mikro sebesar Rp2.400.000 per pelaku usaha mikro selain memberikan bantuan pada sisi pendanaan kementerian juga membantu dari sisi permintaan dengan program pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pasar digital UMKM padi UMKM pengembangan kooperasi pangan belanja di walung tetangga serta mengadakan pendampingan dan pelatihan pemerintah juga mengalukan dana sebanyak Rp321 triliun yang diperlitarasi untuk banyak produk UMKM jadi luar biasa pemerintah kita membantu UMKM dan terutama kita di kabin paradigma baru dengan ketua umum kita Bang Haji Insinyur Edi Ganevu dan juga dengan salah satu program unggulan kita yang sudah berjalan saat ini yang luar biasa itu dengan Bang Raden Teddy itu UMKM naik kelas ya memang kalau dipikir-pikir UMKM itulah yang kita harus make it to the next level karena dari sinilah nanti peningkatan para pelaku-pelaku ekonomi bisa lebih ke tingkatan yang lebih tinggi lagi ya Bang Angus dari usaha mikro kecil menengah ini sumbernya bagaimana kalau negara-negara lain itu kayaknya mereka dibantu juga atau berjuang sendiri atau ada program-program yang mereka belajar dari Indonesia atau kita belajar dari sana Bang Agus ya memang perkembangan keuangan mikro ini sangat menarik dan dinamis ya dan memang Indonesia sering dijadikan barometer ya perkembangan ini apa termasuk keuangan mikro ya iya dan kalau kita lihat dulu sejarahnya memang kita dari sejak tahun 90-an sudah menjadi perhatian dunia internasional mengenai perkembangan usaha mikro dan dukungannya dari pemerintah ini jadi kalau dulu itu perubahannya adalah bagaimana dari sistem subsidi ke arah komersial jadi yang disebut dengan tadi sudah disentir juga oleh Pak Bang David mengenai paradigm shift paradigm shift perubahan paradigma perubahan paradigma jadi paradigma bahwa dalam pemberdayaan UMKM itu ada dua kubu ya kubu yang pertama bahwa UMKM tersebut harus ditopang dengan subsidi yang banyak ya bila perlu gratis seperti itu yang kubu yang kedua adalah bagaimana memberdayakan UMKM itu dengan pendekatan komersial jadi dipilih UMKM mana yang tadi kan kita bicara tentang piramida ekonomi ya UMKM yang sudah bisa menikmati fasilitas pendanaan komersial itulah yang dijadikan fokus sasaran dan ternyata dengan keberhasilan di kubu yang pendekatan komersial ini di satu sisi dan di sisi lain juga dengan perkembangan dunia internasional yang semakin terbatas dengan dana-dana subsidinya ya karena krisis waktu tahun 98 dimana pemerintah sudah kewalahan untuk menyediakan dana yang sangat besar untuk pemberdayaan pengantasan kemiskinannya maka kubu yang memperjuangkan pendekatan komersial semakin banyak jadi intinya giving not to give bukan buat charity tapi membuat satu skema kewirausahaan yang berkelanjutan yang sustainable jadi sustainability ini akan lebih menjadi lebih dikedepankan dibandingkan dengan unsustainable sustainable dalam arti produknya jadi produk pinjaman tersebut tersedia terus bahkan semakin kita siapkan kredit yang lebih besar untuk UMK yang sudah naik kelas kemudian sustainable juga lembaganya jadi lembaganya tidak lagi misalnya setelah dua tahun hilang karena sudah habis programnya karena dananya sangat tergantung pada subsidi pemerintah tetapi lembaganya tersebut harus sustainable terus ada sampai UMKM tersebut betul-betul naik kelas menjadi usaha kecil dari mikro ke kecil ke kecil ke menengah terima kasih Pak Agus terima kasih ini kita juga semua gak sabaran nih Bang Agus jadi kalau kita bicarakan UMKM ini luar biasa satu hal yang mendorong emosional kita karena kita semua ini memang individu ekonomi homo ekonomikus pelaku ekonomi pelaku pasar di unit-unit yang paling kecilnya dan ini gak akan habisnya ini satu perbincangan yang luar biasa asik ya Bang Agus kita gak sabaran lagi untuk sharing lagi ke seri-seri yang berikutnya yang dimana kita akan lebih banyak membahas keberlanjutannya nih sustainability dari UMKM jadi apa itu UMKM yang tangguh yang go digital go international dan insyaallah yang go public ya Bang Agus oke terima kasih Abang Pok janji yang ababe terima kasih sudah setia di channel youtube kita channel youtube Betawi Bakit Betawi Bakit Indonesia Maju jadi terima kasih Bang Agus atas partisipasinya selalu saya David Darmawan ketua umum dari Betawi Bakit dan chief dari lembaga startup dan incubator kadin paradigma baru UMKM naik kelas UMKM go public yang dimana kita semua insyaallah akan bersama-sama go to the next level ya Bang Agus Abang Pok janji yang ababe jangan lupa di atas daratan ada gunung di atas gunung ada langit buat kita semua para pelestar para pegiat dan pelaku UMKM jangan pada bingung karena SK kita udah turun dari langit Abang Pok janji ababe burung-nuri burung tekukur bernyanyi merdu di pagi hari insyaallah kalau Allah kasih kita panjang umur boleh kita semua berjumpa lagi kesempurnaan hanya milik Allah kalau ada kesalahan itu milik kami ihdina sirotel mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih